Momentum bulan Ramadhan 1440 Hijriah dimanfaatkan keluarga besar Yayasan Cindeb untuk melaksanakan silaturahmi dengan jajaran pengurus dan warga masyarakat sekitar. Berikut ini liputan selengkapnya. Bulan suci Ramadhan tahun ini sebuah momentum bagi umat Islam untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan dan salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT melalui aktivitas silaturahmi. Demikian pentingnya meningkatkan jalinan persaudaraan keluarga besar Yayasan Cindeb sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kembali menggelar silaturahmi yang melibatkan jajaran pengurus Cindeb bersama warga masyarakat di sekitar. Kami melaksanakan cerita rahim khususnya dengan masyarakat di sekitar sekretariat dan juga mengundang teman-teman yang memang dari hari ke hari aktivitas di dalam kemasyarakatannya untuk dicanjur relatif baiklah. Dan mungkin kegiatan yang seperti ini akan terus kami budayakan. Mungkin sekarang buka bersama, besok mungkin bihala, besoknya lagi apa. Cuman yang jelas Cindeb masih punya komitmen bahwa kita akan tetap bekerja menganvokasi khususnya di bidang masalah pertanaan, di bidang sosial keagamaan, di bidang apapun juga. Cindeb tetap akan berkontribusi untuk masyarakat cianjur. Baik memang diminta ataupun tidak diminta oleh masyarakat, kita akan bergerak untuk itu kepada masyarakat cianjur. Saya selalu ketua Cindeb mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui jalinan silaturahmi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang silih asah, silih asih, dan silih asuh. Iman Sulaiman untuk kabar cianjur.